Ini boleh ada yang dibuka ga nih? Boleh dong. Boleh ya? Kita unboxing ya. Ini yang dibuka kali ya. Wih, unboxing kurus sih guys. Intro 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 Oke, Halo semuanya ketemu lagi saya Om Mas Arkan Dan sekarang aku sudah berada di Karoseri Laksana Ungaran Semarang Jawa Tengah ya. Jadi hari ini aku diundang untuk melihat Bis terbaru yang akan rilis sebentar lagi Dan bus ini bukan berasal dari Pulau Jawa. Jadi ini lumayan jauh nih. Bus asalnya dari Palu Sulawesi ya. Jadi ini menarik banget. Dan ada satu yang menarik dari bus ini adalah Bus ini mematakan mindset kalau bus-bus Sulawesi itu Tidak pakai toilet. Jadi nanti kita akan lihat lebih detail bagaimana busnya Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Ownernya. Di sebelahku sudah ada Mas Kenny. Kenny. Halo, apa kabar Mas Arkan? Baik. Baik. Jadi Mas Kenny dari Raja Trans. Raja Trans Palu. Palu. Nah jadi ini aku baru pertama, eh kedua kali ketemu ya. Kedua kali ketemu. Mungkin itu ketemunya di sebelah. Ya. Karoseri sebelah. Karoseri sebelah. Karoseri sebelah. Unit. Dua unit. Dua unit. Dari Laksana. Dari Laksana memakai bodi SR3 Ultimate. Ultimate. Nah jadi ini akan jalan Palu Manado. Palu Manado. Tapi ini belum selesai ya. Belum selesai. Ini masih finishing. Lagi finishing dan kita sudah 6 jam di sini bodi. Dari jam 10 pagi. Sekarang sudah setengah 5. Bersama Mas Arkan ya. 6 jam. 6 jam kita di sini. Ya begitulah kalau karoseri ya. Ya udah ngerasin beberapa kali kan. Di karoseri bus kan. Ada-ada aja pasti. Selalu ada aja yang kurang-kurang yang dicek. Ya begitulah. Oke jadi kita mau sedikit mengulik nih. Mumpung masih nungguin busnya. Bus ini jalan Palu Manado. Palu Manado. Berapa jam perjalanan? Palu Manado 24 jam. Dua hari satu malam. Dua hari satu malam. Berangkat jam berapa? Dari Palu. Dari Palu. Jam 11 kalau dari Palu. Jam 11 siang. Jam 11 siang. Sampai Menado. Sampai di Menado bisa jam 2. Siang. Uh. Berarti hampir 27 jam ya. Ya. Biasa. Lama sekali. Dan ini memakai sasis Hino RM. RM280. RM280. Kedua kalinya pakai Hino berarti? Kedua kalinya pakai Hino. Yang pertama RK. RK. Laksana juga. Laksana juga. SR1. Nah ini baru RM280. SR3. SR2 nya ke skip. Ke skip. Sekarang pakai SR3. RM berarti air suspension ya. Air suspension. Lebih enak. Lebih enak. Karena yang pertama SR1. Scania 2. Scania 2. SR1. Sama ini 2 kan. Oh. SR1 nya 1 berarti. SR1 nya 1. SR1 nya 1. Scania 2. Ini 2. Oke. Itu Laksana 2. Eh Laksana 3. Laksana 3. New Armada 2. New Armada 2. Gitu lah. Ya udah lah. Sekarang kita tunggu berarti unitnya ya. Itu nanti kita ke bawah. Buat lihat lebih detail unitnya seperti apa. Oke. So. 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 Mas. Kita sudah berada di depan unitnya nih. Iya. Jadi ini kita sudah mau keluar dan rilis dari karoseri Laksana. Jadi kita mau lihat detail unitnya. Ini ada 2 unit kan mas? 2 unit. Biru sama coklat. Coklat. Ini liverynya unik nih. Berbeda dengan liverynya Raja Trans yang sebelumnya ya. Iya. Ini lebih kayak garis-garis gitu. Garis-garis. Supaya keliatan panjang. Iya. Dan warnanya nih. Kok satu terang banget satu gelap? Gelap banget. Kenapa? Kenapa? Satu karena saya suka biru kalau ini. Karena bapak saya suka warna-warna. Oh. Agak gelap-gelap gitu. Kok yang coklat mengingatkan kepada. Nah depannya juga ada ini nih. Kayak catur-catur nih. Catur-catur. Apa artinya? Biar nggak polos aja sih mas kalau ini. Oh biar nggak polos aja. Sampai di atas. Terus ini kan bodinya SR3 Ultimate ya. Iya. Jadi tipe tertingginya. Cuma sekarang ada Ultimate R sih. Cuma waktu ini dibuat kan belum ada ya. Masih ini. Masih Ultimate. Dan ini masih Ultimate yang lama. Karena di depannya belum ada legasinya nih. Iya. Sama masih ada itu. Sama masih ada tompel. Nah. Jadi kalau buat temen-temen yang belum tahu ini buat ngegituin ban. Ban serep. Ban serep. Buat nurunin. Kalau yang baru udah nggak ada ya. Iya. Sudah menghilang. Sudah tutup. Nah ini sasis Hino RM. Hino RM. Ini XHD ya? Iya. XHD. Oke. Terus di atasnya ada namanya? Ini Hermes ya? Hermes. Hermes. Yang belakang? Jaya Suive, Jaya Mahe. Oh. Kenapa? Kan Palu bukan kota laut. Biar merajai perbesan disolusi. Oh. Sebenarnya artinya kan kejayaan berada di laut kan. Berartinya. Cuma ini kayak biar menguasai dunia perbesan di Palu Menang. Ada omongin ya. Oke. Terus. Ya depan standar-standar aja ya. Standar ultimate. Ultimate. Dia ada lampu ini nya. Kalau ultimate. Kalau yang nggak ultimate setau aku nggak ada ya. Jadi cuma. Chrome aja. Terus. Apalagi ya Mas. Kamera nih. Ada kamera. Ada empat kamera ya. Empat pilihan kamera ya. Empat ya. Depan dua. Ke perumpang dua. Biar lebih safe ya. Kamera. Biar kontrolnya juga lebih enak sih Mas. Oh itu kan nanti terhubung ke HP segala macam ya. Jadi biar bisa mantau. Terarah lah. Bisnya. Iya. Oke. Di luarnya sih kayaknya. Itu doang. Standar-standarnya masih bawaan dari. Laksana. Laksana. SR3. Coba kita lihat sampingnya yuk. Ayo. Di sampingnya ada yang berubah nggak Mas. Yang di custom atau apa. Nggak ada sih Mas. Bagasi ini kayaknya lebih besar ya. Ini bagasi. Iya. Ini ditinggikan dikit. Sekitar lima. Lima senti ya. Oh bagasinya lebih besar lima senti. Buat. Barangnya lebih banyak. Barang. Buat motor juga. Pak Lumenado tuh dominan motor ya. Jadi motor ya. Motornya banyak. Jadi ini lebih tinggi. Ini tinggi banget loh. Tinggi. 160 cm nih dari bawah ya. Dari bawah. Terus ini juga kan kalau RM. Dia tangki BBM nya disini nih. Disini. Ini dibuka dulu ya. Nah. Ini si. Tangki BBM nya. Tangki solar. Jadi disini. Terus disini ada space lagi. Biasanya buat taruh spare part. Kunci-kunci. Atau apalah. Barang-barangnya crew. Biasanya ditaruh disini. Gitu. Oke. Bagasinya Mas. Apa? Lebih tinggi lima senti. Lima senti. Dari. Dari yang biasanya. Iya. Coba kita buka ya. Spesial. Beda. Wow. Ada velg. Ini velg apa Mas? Velg. Velg Pajero ini. Oh velg Pajero. Pakai Pajero ya. Nah. Jadi kalau RM itu. Dia sudah. Space frame. Space frame. Tebus. Antara kanan dan kiri. Ini kalau bawa motor enak banget. Nah. Itu salah satu alasan kenapa milih RM sih Mas. Daripada RK. Kalau yang sebelumnya. Yang Scania juga gini kan. Ya Scania gini ya. RK. Yang RK enggak. Masih biasa. Yang SR1 ya. Jadi kerasa banget paket-paketnya. Oh iya. Ini kan motor bisa muat banyak ini. Udah nambah iya. Gitu. Jadi kalau enaknya space frame tuh. Naikin motor udah gak perlu nyopot bat. Udah gak perlu nyopot spion. Langsung. Masuk aja. Apalagi ini ditambahin tingginya lima senti. Lima senti. Nah. Enaknya laksana sekarang. Itu handle nya gak cuma yang itu. Ada handle ini nih. Kalau yang itu kan kita ketinggian nih. Ambilnya. Ada yang ini. Jadi tutupnya gampang. Gitu. Lebih ringan. Lebih ringan. Gitu. Ayo ke belakang lagi Mas. Artulisannya. RM. Euro 4 ya. Euro 4. Terus ini apa? God is my provider. Ini dari Bapak. Oh dari Bapak. Tuhan adalah. Apa? Yang mengarahkan kita. Provider. Yang memberi berkat. Oke. Terus pintu belakang ya. Pintu belakang. Nah ini ada yang spesial dari bus ini. Yang membedakan dengan bus Sulawesi rata-rata ya. Rata-rata. Tapi di bagian dalam. Nanti kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Ke belakang Mas. Ayo. Jadi bagian belakangnya seperti ini. Dan Hino RM ini suara mesinnya. Halus. Halus banget. Gak kayak mesin diesel. Pada umumnya yang bus-bus gitu ya. Kan suaranya kenceng gitu. Kayak RK gitu. Ini suaranya halus banget. RK Scania K360-an khas ya suaranya. Ada rang 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 rang. Ini halus banget suaranya. Belakang juga standar ya. Standar. Adulisan Palo Manado. Palo Manado. 24 jam perjalanan pakai RM sih. Ya nyaman lah ya. Udah air sus. Terus. Terus ada catur-caturnya juga. Caturnya tetep. Biar nggak polos. Biar nggak polos aja. Biar nggak polos juga sih ini. Biar nggak polos. Awalnya ini. Ini pikirnya nggak bakal masuk. Oh iya. Ternyata masuk sama lampunya. Karena lampunya. Dan lampunya dia kan. Lampu stand-nya kotak-kotak juga. Iya. Jadi nyambung. Gitu. Ya seperti biasa Ultimate Edition. Di sini ada tulisan ya. Ultimate Edition. Dan di atasnya tuh ada lampu animate. Atau lampu sequential-nya. Itu cuma ada di Ultimate Edition doang. Kalau di bawahnya Ultimate Edition ya nggak ada lampu sequential atau lampu animate seperti itu. Itu detail yang bagus banget. Detail yang bagus. Jadi kayak bus-nya kelihatan futuristic sekali gitu loh. Tapi memang Laksana sekarang mengedepatkan fituristiknya sih. Dari bus yang dikeluarkan oleh karoseri Laksana. Karoseri. Oke. Jadi kalau luarnya ya standard Ultimate-nya Laksana. Kita lihat di bagian dalam ya. Oke. Masuk. Masuk. Ini pintunya dia. Oh sliding ya. Model baru. Sliding. Jadi. Ada plusnya nih. Kalau pintu sliding seperti ini. Nah. Aku juga baru tahu kemarin dikasih tahu sama Lelang. Coba. Jadi kalau pintu sliding kayak gini. Misalkan. Ada kegagalan lah ya. Dalam fungsinya. Dia kalau kebuka. Dia nggak langsung full. Tuh. Ngebukanya segini doang nih. Ya 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 ya. Ntar ada stoppernya lagi segini. Baru dia dorong. Baru dia. Kalau ini baru full. Nah kalau pintu yang swing ke depan gitu. Dia sekalinya kebuka. Langsung full kebukanya. Iya. Dan itu. Ya berhubungan nega dengan. Safety dari. Safety. Busnya. Gitu. Oke yuk. Sekarang kita masuk. Mas. Mas duluan. Mas. Masuk. Dalamnya. Ininya juga digantung. Ini. Emang apa namanya request kan. Request. Si stirnya. Jadi stirnya tuh kayu gitu. Ininya juga. Jadi ada aksem wood. Knopnya juga wood. Nah kalau ini. Ini memang. Bawaan dari si. Lassana. Kalau ultimate dia. Chrome nya chrome. Warna emas gini. Chrome gold. Terus di sini juga jadi kayu. Chrome gold. Kayu. Dan. Kayunya tuh sampai ke. Ujung. Ujung sana. Dan ini aku heran ini. Kenapa. Handbrake nya dia hilang tuh. Jadi handbrake nya pindah di samping pintu. Nah tuh handbrake nya tuh. Jadi kesana handbrake nya. Itu requestan dari bapak tuh. Oh requestan bapak. Dia gak suka soalnya kalau ada disini. Hmm. Jadinya kosong begitu. Jadinya kosong. Mungkin buat taro receh aja apa. Wah buat taro receh. Jatuh jatuh dong receh nya. Terus ini head unit sudah ini ya. Sudah yang besar. Head unit nya ya. Android. Terus. Nah ini yang menarik adalah ini. Ini pencetan suspensi. Dia Hino RM tapi bisa. Naik turun. Naik turun suspensi nya. Jadi itu. Buatan laksana ya. Ya buatan laksana. Aslinya gak ada. Buat ngatur si suspensi nya. Naik atau. Turun nya. Dan ini di request. Supaya kalau palu itu kan. Jalanannya rusak ya mas. Ya gini. Iya jalan gini gini. Jadi ketika ada jalanan yang. Kemungkinan gas ruk kena bemper. Itu bisa dinaikin. Suspensi nya. Jadi bisa di request. Bisa di minimalisir lah. Ya bisa di minimalisir. Resiko untuk gas ruk. Gas ruk. Ditambahkanlah. Settingan untuk air suspensi nya. Gitu. Kalau di sini nya sih. Sama-sama aja. Seperti. Ultimatenya laksana pada umumnya ya. Terus. Kita masuk ke dalam yuk. Ayo masuk ke dalam. Mas. Ini bersekat ini. Bersekat. Loh. Unitnya Rajatran sebelumnya ada sekatnya gak? Gak ada sekat. Ini pertama sekat juga. Ini pertama kalinya. Masuk. Mas. Yuk masuk. Kita unboxing. Kita unboxing. Jadi. Unboxing. Raja Trans yang khusus ini. Emang ada dua kelas ya mas? Kita dirinya dari pesawat sih mas. Oh dari pesawat. Kayak kalau ada pesawat. Bisnis kelas. Belakangnya ekonomi. Oh. Akhirnya di implementasikan disini. Jadi yang bagian depan ini. Seat dua satu. Dua kanan. Satu kiri. Ada sembilan. Ada sembilan. Orang lah yang bisa di. Bisnis kelas lah. Bisnis kelas. Yang ekonomi. Ada. Eh. 24. Kalau gak salah ya. 9 yang. 21. 24 yang. 22. Akhirnya ekonomi. Gitu. Nah seperti biasa. Ultimate pada umumnya. Disini ada wood panel juga. Di bagasinya. Tapi sayangnya. Untuk unit ini. Belum dapet yang. Lover baru. Iya. Jadi ini masih. Yang SR2 punya ini. Kayaknya yang terakhir-terakhir. Terakhir-terakhir. Karena. Bus ini dibuat. Yang baru belum ada. Belum ada. Baru launching. Chargernya masih yang. USB 2.0 biasa. Tapi kalau. Ultimate tetap. Dia dapet dual tone disini. Iya. Ini dua warna nih. Ada hitam. Ada putih. Gitu. Nah. Kursinya nih mas. Ini kan kursi. Rimba. Pakai. Rimba Kencana. Ini boleh. Ada yang dibuka gak nih. Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Unboxing. Unboxing ya. Unboxing. Nah. Ini ya buka kali ya. Wih. Unboxing kursi guys. Nah. Wah. Ini kursinya memang. Request seperti ini ya. Requestnya seperti ini sih mas. Dia juga. Ada kain di tengah. Oh ini ya. Tengahnya blue draw ya. Jadi ini hangat nih. Kalau malem nih. Ini inspirasinya dari. Mobil di Jepang sih. Kalau mobil mahal Jepang kan. Kayak century. Oh iya iya iya. Ada kain atau blue draw. Biar kalau musim dingin. Lebih hangat. Musim panas lebih agak dingin. Iya iya iya. Itu kalau di mobil-mobil Eropa tuh. Sweat namanya ya. Sweat ya. Nah. Tapi kalau minusnya. Untuk bahan seperti ini. Ini krunya harus rajin banget nih. Karena kalau krunya gak rajin. Dia bakal. Ada kutunya. Iya harus. Maintenance nya harus. Iya. Maintenance nya bener-bener. Dan harus sering-sering vakum sih. Bagian tengahnya ini. Bener gitu mas. Terus ada ininya ya. Tulisan emboss. Bisa dicabut-cabut juga. Tuh. Ada tulisan Raja Trans. Raja Trans. Jadi bener kayak pesawat gitu. Terus juga di kursi nya ini ada charger nya ya mas ya. Ada charger nya. Ada USB slot. Dan ada si power outlet. Yang kayak. Yang gede. Colokan di rumah itu. Dia leg rest juga kalau yang depan. Kalau yang belakang gak ada leg rest nya mas. Yang ekonomi gak. Oh kita lihat belakang yuk. Nah. Kalau yang belakang ternyata tidak ada. Leg rest nya. Adanya itu toh. Yang si. Nah jadi perbatasannya disini nih. Ini sembilan kursi. Disini mulai ekonomi. Mulai ekonomi. Yang enak disini dong berarti. Justru kakinya lebar ya. Kakinya bisa sampai depan. Ini kursi paling enak nih. Untuk yang ekonomi. Nah kalau yang ekonomi gak ada leg rest nya mas. Gak ada. Dia adanya apa. Footresto dia. Oh footresto. Yang besi. Oh yang besi yang di bawah ini. Iya. Tapi yang depan gak dapet apa-apa ya. Nah itu gak dapet apa-apa. Yang bagian sini gak dapet footrest. Gitu sih. Oke. Nah disini ada yang berbeda. Dari bus Sulawesi. Pada umumnya. Sebenernya kalau di Sulawesi yang Makassar Morowali sudah ada. Cuman kalau Palumanado ini baru pertama kali ya mas. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali disini ada smoking area. Dan juga toilet nya. Mas ini kita pinjem deh. Biar bisa kesini. Nah ini aku lihat ya. Iya. Wah ini gak ada ini ya. Tidak ada tutupnya tapi. Tidak ada bawahnya. Gak apa-apa aku lihat sendiri. Ini smoking area nya ada kursi nya. Kursi lipat. Biar betah. Nah. Tapi kursi lipat gini aja. Kursi lipat toh iya. Dan tidak ada kacanya ya. Tapi dia ada exhaust di atas. Sama ada asbak toh dia. Kemana asbaknya mas. Oh ini asbaknya ya. Dan ada exhaust. Jadi kalau teman-teman ngerokok nih ke atas nih udaranya. Nah gitu. Coba ya. Kita lihat. Kita melihat si. Di toilet nya. Nah. Ini toilet nya teman-teman. Ya. Toilet standarnya laksana. Ini ada exhaust nya juga. Ada lampunya. Ada cermin nya disana. Terus ada. Washtafel. Penabungan air. Dan toilet nya disini. Ya. Standarnya laksana sih. Tapi ini. Cakep. Sekarang. Terus di Sulawesi. Khususnya Palumanado. Sudah ada toilet. Dan juga smoking area nya. Oke. Jadi. Ini emang terinspirasi dari mana. Kepikiran ada smoking area dan toilet. Karena biasanya kan. Sebenarnya Sulawesi kan. Nggak anti banget tuh. Nggak anti. Tersama ya. Namanya toilet dan juga. Smoking area. Apalagi terutama toilet ya. Kenapa akhirnya kepikiran. Inspirasinya dari. Bis-bis Jawa sih mas. Oh bis-bis Jawa. Kenapa tuh. Kita selalu bisa ngikutin kan. Kemajuan. Terus. Dengan adanya toilet juga. Bisa menambah efisiensi. Waktu sampai. Terus. Menambah kenyamanan. Kalau nggak ada toilet kan. Orang turun. Yang lainnya pada ngikut. Gitu kan. Bener. Ada yang ngerokok dulu. Masuh lama banget. Karena. Aku udah. Beberapa kali ya. Naik bis di Sulawesi. Mungkin udah sering lah. Ya kayak gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu satu orang. Kedepan. Pak. Pengen berhenti. Berhenti. Buang air kecil. Nanti gara-gara satu ibu-ibu ini. 15 orang turun. Turun semuanya. Dan nggak semua 15 orang itu. Ke toilet. Ada yang ngerokok. Ada yang beli jajan dulu. Dan akhirnya. Gara-gara satu orang berhenti itu. Cuma ke toilet. Jadi lama tuh. Bisa 20 menit berhenti. Dan itu nggak cuma sekali dua kali. Dalam satu trip. Banyak banget. Dan itu bisa ngebuang waktu. Satu jam sampai dua jam sendiri. Buat orang ke toilet. Turun. Karena ada toilet di sini. Ya jadi orang nggak usah. Berhenti untuk. Ini kan. Gas terus. Gas terus. Memang. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Itu kan efisiensi waktu ya. Ya. Ya nggak bisa dipungkiri sih. Jadi emang ya. Gimana ya. Kita kalau naik bus lama. Nggak ada toilet kan. Kita pusing juga ya. Kita mau buangnya kecil. Mau berhenti. Nanti kita di. Kalau bahasa jawanya tuh. Dipisuhin. Di omongin penumpang lain. Gitu lah. Tapi kalau nggak berhenti. Ya nanti kita. Masak kita. Belet. Iya. Masak kita ngompol. Ya kan. Jadi emang. Bagus lah. Semoga nanti. Semua bus Selawasi. Ya mungkin. Kepikiran lah ya. Bikin. Ada toilet. Apalagi terutama. Makasarto Raja. Itu kan busnya mewah semua. Tapi nggak ada toiletnya. Dan aku kalau ngonten di Selawasi nih. Pasti komen-komennya. Busnya mewah. Tapi kok nggak ada toilet gitu. Makanya kita pengen mengubah stigma gitu. Mas Selawasi. Yes. Mengubah apa namanya. Mindsetnya. Orang-orang Selawasi. Karena dulu. Katanya. Orang Selawasi itu. Nggak mau ke toilet. Pada saat busnya jalan. Katanya. Cuman aku juga nggak tahu. Tapi kan. Kita bicara logikanya kan. Disini ada toilet kan jadi enak ya. Lebih enak kan. Lebih enak dong. Kalau jadi dikit-dikit toilet. Iya. Kita mau minum sepuasnya. Nggak. Khawatir gitu loh. Kalau nggak ada toilet kan. Kita jadi. Mikir. Minum jadi dikit-dikit. Yang ada kita dehidrasi gitu kan. Gitu sih. Jadi ini. Perubahan yang luar biasa. By the way. Tiketnya berapa sih. Kalau. Palumanado. Tiket yang biasa. 480. Wah. Mahal juga ya. 480. Itu yang nggak toilet. Kalau yang ini. Udah ada rencana belum? Ada rencana. Sudah ada rencana. Kira-kira berapa estimatnya. Yang ekonomi berapa? Yang ekonomi mungkin naik sedikit doang. Naik sedikit? Naik sedikit. 500 mungkin. Tapi kalau yang depan mungkin bisa sampai. 550? Lebih? 500. Uh. Bedanya 100 ya. Yang ekonomi sama yang depan. Karena memang fasilitasnya jelas beda. Dia ada leg rest. Ada charger. Sama mungkin kita juga kasih makan yang depan. Uh. Dapet makan. Kalau yang depan. Oh yang depan nggak ada. Terima kasih kita main gitu. Ya ya ya. Karena biar orang nanti. Biar pengen juga duduk di depan kan. Jadi ada. Kita mancing. Kesenjangan sosial. Dalam satu bis. Tapi itu bagus. Bagus. Lagi-lagi. Ya mungkin terinspirasi dari bis Jawa juga kali ya. Iya. Ngasih snack ya. Karena dulunya kan. Sulawesi tuh. Bisa dibilang. Ya udah. Naik bis. Cuma poin A ke poin B. Selesai. Jadi tidak ada service apapun. Tidak dapat apa-apa penumpangnya. Iya. Dan kalau kita ngasih snack tuh. Jadi penumpangnya tuh. Ada. Rasa yang. Ada sense of belonging lah. Ada rasa kepemilikan atas bis itu. Uh. Aku naik bis itu diperhatiin loh. Dikasih snack. Dikasih minum. Jadi dia bakal. Nyebarin tuh ke orang-orang. Ke orang-orang ini. Naik bis itu aja. Ya. Dapet snack. Ada chargernya di bangkunya. Gitu. Itu bagus sih. Karena di Jawa memang. Seperti itu. Iya. Di Jawa sekarang sudah seperti itu. Jadi. Naik bis bukan cuma perpindahan antara. Poin A ke Poin B. Tapi ada sesuatu di situ. Ya kita diperhatikan sama krunya. Ya fasilitasnya banyak. Kita dapet makan dan lain-lain. Kebetulan juga Bapak dan saya kan bukan naik bus. Kalau dari Jawa. Jadi bisa lihat tuh. Bus yang pelayanannya Bapak. Dan jadinya kepikiran kok. Kok kita nggak bisa bikin kayak mereka. Kenapa kita nggak bikin kayak gitu. Ya kan. Akhirnya dikabulkanlah di. Bus ini. Oke. Luar biasa sih. Mantap. Teman-teman jadi seperti itu aja. Video kita kali ini. Melihat bagaimana unit terbaru dari. Raja Trans. Ya mas. Semoga dengan adanya unit ini. Penumpangnya Raja Trans semakin banyak ya. Amin. Amin. Karena kan ini baru. Pertama kalinya RM ya. RM. Di Palo Menado. Iya. Pertama kalinya juga ada. Smoking area dan juga toilet. Ya itu terobosan yang baru. Dan belum pernah ada ya selama ini ya. Belum pernah. Palo Menado ya. Oh pernah ada toilet to. Toilet to. Oh. Tapi. Smoking area nggak ada. Iya. Masih jalan nggak bis itu sekarang? Toiletnya udah dicabut. Oh udah dicabut. Malah ya. Jadi ini pertama kalinya lagi berarti. Ada bus. Hino RM. Airsus. Smoking area. Toilet. Jadi buat teman-teman. Yang mau naik bis Raja Trans bisa kemana? Mas. Bisa ke agen kita di Palu. Di Palu. Iya. Sama ada juga agen kita di Malalayang di Manado. Di Manado. Di Terminal Malalayang. Terminal Malalayang. Iya. Aku juga belum menang ke sana sih. Hahaha. Ya kapan-kapan lah kita jadwalkan. Mas Arkan ke Palu. Ke Palu. Naik bus ini dari Palu ke Manado. 24 jam perjalanan. Naik ini. Ditunggu. Ditunggu. Iya. Siap. Nanti kita jadwalkan. Kalau naik ini sih 24 jam kayaknya nggak berasa ya. Hahaha. Airsus. Ada toilet. Wah tenang. Apalagi dapet snack nanti. Oke Mas. Terima kasih kalau gitu. Thank you Mas Arkan. Tapi abis ini kan kita mau. Iya. Keluar lagi ya. Jadi abis ini aku dikasih coba nyetir bus baru dari Raja Trans. Jadi buat temen-temen yang penasaran bagaimana sih rasanya nyetir bus SR3 terbaru. Tonton video setelah ini. Oke. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih telah menonton